Intro Oke kita lihat disini udah dimulai nama kaya RRQ VS BOOM ID Manakah yang akan lolos ke fase 4 besar Ya kita lihat disini talent Udah ngeliat gerakan ya Nampaknya permainan yang cukup cepat sih kamu dari kedua tim Udah saling ngeliat posisi satu sama lain Masih ada BOOM Harus diwaspadi tadi Kayaknya orang BOOMnya juga udah mundur lagi Iya yang tadi maju keliatan ya kan sama talent Langsung mundur aja ngambil resiko Benar dia juga ngeliat juga yang jelek Iya Tadi fire ngintip sedikit tapi di flaring sama musuhnya Ketahuan dan namanya mundur Apalagi disini dari anak RRQ coba nyari skema lain Mati Sabar banget ya kalo cowok-cowok yang main gini Memang Mereka pasti nunggu limit sih kalo menurut gue Iya Nah kita lihat disini Oh Oh Nyaris Nyaris aja kepalanya ilang Hampir iya Karena tadi udah nungul sedikit kepalanya Terus Jik coba ngeliat ada kesempatan Dihajar tapi misi ya Iya sayang banget ya harusnya Jiknya Oke kita sekarang ada Hades nampaknya Oh Orang JPnya udah mati disini kita lihat tapi dibalas oleh Hades nampaknya Tumbang Jik Nah kita lihat threat kill 2 untuk 2 sekarang Kita lihat 3 untuk 2 Masih RRQ melakukan kill disana fire Terakhir berhasil melawan kill dan kembali fire double kill Tersisa Hades disini 1 melawan 3 Ini yang gue bilang harus diwaspadi Karena RRQ punya skema yang baru gue liat sih disini Dia gak main seperti waktu lawan Rusia ya Dan nampaknya fire Menjadi penutup 1 poin untuk RRQ dihafar Baik sekali ini yang pakai pergerakan dari anak-anak RRQ disini Ya kan tadi gue bisa bilang skemanya cukup baru sih Jik tiba-tiba ke arah JP kan ya Dia tadi coba nyulik orang JK nya tapi tiba-tiba berpindah ke arah JP Dan berhasil untuk menculik 1 pemain di dalam side Dan sebuah keuntungan juga ada 2 orang yang coba masuk dari arah JK Itu kembali kita lihat sekarang 1-0 Tapi memang gue bisa bilang ya karena udah Hatham Tapi threat kill kembali 1 lawan 1 King Lio harus lewas bersama dengan Hades ya Hades Star kill nampaknya Tadi Hades majuin JP Bener Tapi gak ketahuan terus dia langsung nge-kill Si King Lio King Lio Tapi masih di backup lagi sih karena ada fire tadi kan Masih bisa nge-backup dia Agak sedikit diganggu pendengaran yang pake oleh Jack tadi Ditembak 2 kali AWP peluru Oke kita lihat kembali Masih sabar lagi ya dia sih kalau menurut gue Nunggu tempo yang tepat untuk masuk Nah sekarang kita lihat disini fire udah mulai Terjalan nampaknya Kita lihat disini apakah dia berhasil untuk melawan kill Apakah tidak diketahui posisi ya tapi ada orang JP udah tewas Bye sekali dan fire nampaknya gagal untuk menculik satu pemain disana ada Mystic Bye sekali dan tersisa Jack Satu lawan empat sekarang Bye banget dari Jack Nice banget ya Oh Dapet satu kill nampaknya dari Jack Nah udah kalo kayak gini kita Jack regroup aja harusnya Tiga orang ya regroup Bahaya banget loh Keculik satu-satunya Karena Jake bahaya juga sih kalau misal sampai dia bisa nyulik satu pemain lagi Risk kan buat Bumai Iya bener banget Oke sekarang kita lihat satu lawan tiga posisinya Jacknya juga masih sabar Iya dia juga masih sabar Dan nampaknya melapan Plan Kita lihat disini Bum juga udah ke plan Oke cepet banget gerakan Oh Baik sekarang nampaknya Baik banget Nari dari decline ya Decline Baik banget Headshot dari pindadnya decline Memang jarak segitu sih dari arah Jacknya pake pindad Mutlak headshot Iya Ya Pasti mutlak Dan satu sama scorenya untuk RRQ versus Bum disini Memang sebenernya udah temponya udah lama banget sih Cara main dari RRQ ini udah coba ngulur waktu yang lama Tapi ketika fighting tadi Fire yang udah masuk Udah dapet kesempatan sebenernya untuk masuk ke arah B Sayangnya Keburu ketahuan sama musuhnya Akhirnya Fire kena kill juga Dan orang Jacknya pun gagal untuk masuk Iya Seperti itu Dan akhirnya Bum bisa berhasil mendapatkan satu poin Di ronde yang kedua tadi Kali kita lihat sekarang disini Saya coba lagi ya Tiba-tiba ini mau nyoba lagi dengan cara yang sama Kenapa kayak kita lihat lebih mobile dari Jack itu sendiri Dia lebih sering berpindah-pindah pos jadi Apa namanya gak dilock sama satu orang doang Biar gak ada yang ngebokong juga Bener-bener Oke kita lihat sekarang satu sama Ada Fire Sefer kayaknya udah diketahuin ya Udah terbaca Singapore Udah nampaknya disana Baik banget Dari Severin Berhasil melakukan kill Terhadap King Leo ya nampak ya Oh bukan Terhadap Mozzarella Nampaknya Oh Ngaris saja Terkena granat tadi Dan dua orang udah tewas dari tim RRQ Tidak punya talent yang harus tewas Dan kita disini King Leo Mencoba berduel dengan satu orang di RRQ Nah Munafaknya disana Oh Kita lihat Ada smoke Coba untuk Bermain dengan taktik Di tahun 2017 nampaknya Kita disini Severin juga udah tewas Ini 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 Nah Mana tuh ya kira-kira Coba kita lihat nih kemana Ya kan Dapet gak tuh spamnya Tapi kayaknya gak dapet sih Miss Kemungkinan Oh Baik banget Nampaknya dari decline Dan disana juga Ada Hades Tersisa King Leo segerian ya King Leo sendiri disini Satu Lawan empat Oh Baik banget dari Hades Menutup dua poin sekarang Untuk Buma ID Ya inilah makanya gue bilang tadi Ini Gak bisa juga dianggap remeh Untuk Buma ID Mereka adalah survivor Dan mereka juga membuktikan Mereka pengen menunjokin gitu loh Bahwa mereka masih bisa gitu Dan akhirnya Saya lihatin mereka Bisa mendapatkan Satu poin Sekarang Kita lihat kembali dari RRQ Masih Tempo permainan masih agak sedikit lame Dari kedua timnya Iya Masih nunggu Terus juga mainin limit waktu juga Iya Jadi Gak begitu ini Gak begitu terburu-buru Kalau menurut gue Kembali kita lihat sekarang Oke Mereka coba untuk main ke Ke arah A Yup Main di site lain kalau menurut gue Dan di site lainnya gak ada yang jaga ya Mereka Tim dari Buma ID Lebih milih untuk Narik Narik Bener banget Mereka lebih milih Narik dibanding Harus nge-fighting Karena bahaya juga sih Kalau misalnya dia nge-fight gitu kan Bisa aja dia Ohh Baik banget dari Fire Berhasil menculik Severin nampaknya Tadi momen yang sangat pas Kalau menurut gue Ketika Severin mengintip dari mid Fire langsung bersiaga Untuk menembak ya Kita lihat sekarang Fire Nah ini trik yang dilakukan oleh RRQ di tahun 2017 Melawan Rusia Dua kali gerana Dan nampaknya untuk Mendelay aja pergerakan dari Anak-anak Bum sih Kita lihat udah terlihat Hades di site Baik banget Dua kill untuk Dari Hades tadi Oh Nampaknya King Liu Tapi harus Berkena back step kayaknya Kalau menurut gue Sisa Jake Dan juga Talon sekarang Narik saja tadi Baik banget disana dari Mystic Satu lawan tiga sekarang Diklaring nama ke Jake Oh Oh Miss Oh Kita lihat Terlalu banyak Miss Ya Nama ke disini Ada pergerakan Oh Oh Baik banget dari Frost Jake nya tadi harus reload ya Sayang sekali Bener Tadi Jake nya harus reload Sebenernya udah ketahuan juga posisi dari Frost Dia loncat Dan Frost juga sedikit gak sadar tadi Cuma akhirnya Frost masih bisa ngantisipasi dengan Dia udah ngeliat Jake turun sih Udah berhasil Dan tadi gue liat-liat Diklaring tuh dari tadi Di RB nya tuh kayak udah Stand by Stand by Udah stand by banget di RB Dia tinggal nunggu orang yang masuk Ke arah A Dia bakal main disana Yang mobile Lebih Hades Mobile Saverin juga mobile Angel Frost sendiri Makanya agak-agak susah sih kalau menurut gue Dari Apa namanya Untuk RRQ ini sendiri Seharusnya bisa untuk ngelakukan spam sih kalau menurut gue Coba untuk nge-spam ke Arabi Atau Minimal Nyulik dua pemain lah di Arabi Mereka bisa dapetin satu poin sih kalau menurut gue disini Oke kita liat ada spam yang cukup banyak dari RRQ Kita liat Baik banget Jake Berhasil melakukan kill Udah tewas disana Frost nampaknya Dan ada fight di arah Baik banget dari Talon Masih bisa nganisipasi Dan kita liat disana juga ada King Leo Bisa dua pemain saja disini kita liat decline Yang masih ada di RB Baik banget nampaknya dari Mozartnya lah Dan kita liat Talon berhasil Mendapatkan satu poin untuk RRQ RRQ sekarang Wah gila sih Ini ketat juga kejar-kejaran skornya Iya kejar-kejaran skornya 3-2 sekarang skornya Jadi lebih bagus Permainan jadi cukup seimbang Karena tadi makanya gue bilang kan Coba kalau misalnya mereka berani untuk nge-spam ke Arabi Pasti RRQ dapat satu poin Dan terbukti Tadi mereka melakukan spam Meskipun gak ada yang terbunuh ya Mereka masuk dengan cepat Dan itu yang bisa dibilang Cukup bagus lah pergerakan Rapih ya Bener banget Mereka Saya mau nyoba lagi dengan cara yang sama seperti ini Tapi tunggu Satu orang yang terbukti dari Jack Dan apakah disana berhasil Dibunuh Semfrin Ya semfrin berhasil ngebunuh Mozarella Yang nyoba untuk ngegangguin mid kayaknya tadi Oh 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 mundur Oh baik banget dari fire dan kombinasi tadi dari talent apa kayak Dan Jack Disana juga berhasil melakukan kill Tiga versus empat sekarang dan baik banget disana fire Sayang banget Empat melawan satu sekarang King Leo juga berhasil membunuh Sefrin nampaknya dan tersisa decline disini harus berjuang Satu melawan empat Udah ditunggu disini kita lihat Baik banget dari fire triple kill Tiga sama sekarang skornya Ya Untuk RRQ India Upward dan juga Boom ID Let's go Tapi kalo kehilangan tiga poin Di CT ya Di CT malah Ya kan Oh di CT ya Ya kalo misalkan Boom ID udah kehilangan tiga poin di CT Udah sayang banget sih Karena udah susah ngejar ya Oh iya bener-bener Udah susah banget Tapi emang tadi gerakan yang bagus sih Menurut gue kombinasi dari fire dan juga talent atau Jack ya tadi Pas banget ya Pas banget gitu loh Pas dia coba mau eksploitasi JP nya Dia ngeliat orang ada orang di tangga mid Eh di tangga B Ya Dilempar Boom sama Jack Atau talent Dan fire langsung Langsung masuk Iya bener Sekarang tiga sama Oh Harus plus pada Ada granat nampaknya tadi Dilemparkan cukup deras dari anak-anak Boom terhadap JK nya Balik kita lihat disana fire Ada kena hit nampaknya Frost Jack mencoba untuk menculik Jagal nampaknya Balik kita nampaknya Ada duel nampaknya tadi Hadis kayaknya udah kena hit juga Harus waspada sih ngelompat gue Dan mereka mulai berotasi kembali dari kedua tim Harus waspada sih ngelompat gue Karena rotasi seperti ini berbahaya dan ini bakal jadi turning point buat tim yang menang ronde disini sih Opet gue kita lihat Oh Nyaris tadi Talent terculik Baik banget Apa kita ada talent Berasa menculik tapi Jack tidak melihat Bahwa ada Sabrin disana Dan kembali kita ada tiga orang udah tewas dan lagi-lagi decline Bisa fire seorang diri disini Fire Udah susah ya Bener Udah susah sih ngelompat gue ini udah ke lock 1-4 malah Dan firenya udah hit banget Bener-bener Jadi harus waspada Oh 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 Baik set Kita lihat sekarang dari fire Luar biasa loh menurut gue Kaget sih kalo gue rasa yang tadi Oh Oh baik dari Hadis 4-3 sekarang skornya untuk tim BOOM ID. Apakah masih memimpin satu poin tapi dia udah ngelihangin tiga poin loh. Ini bakal selesai kalau misalkan BOOM nantinya jadi rebus. Tapi kayaknya daun-daun sekarang emang lebih ke arah CT ya. Oke kita liat lagi. Oh sayang banget Mozzarella harus lewas dari... Sampai ini ya tadi. Oke kita lihat ada fight nama ke DRJP tapi tidak sadar di sana bawah. Tidak sadar ya, ada satu orang. Oh baik banget dari Mystic. Kita liat sekarang berduel dan apa kayak ada bertukar kill. Dan kita liat King Leo tersisa sendiri disini. Baik banget dari King Leo bisa ke dua kill. Baik banget. Dua versus satu dari King Leo disini. Ini tinggal nunggu aja sih. Ini dikasih plan sama anak-anak BOOM. Tinggal nunggu aja siapa yang bisa makan King Leo setelah plan ya. Ini pasti mereka udah nunggu. Mereka juga udah tau juga posisi kan. Mereka juga udah tau posisi. Mereka tinggal nunggu aja karena tadi dari info dari dua orang yang tewas sebelumnya kan. Pasti ada info kan. Sekarang King Leo. Eh 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 eh. Lihatannya tadi kakinya nih gitu. Iya dia ngeliat kakinya sih. Kayaknya dipancing sampai limit kalau matanya. Oke mereka juga udah regroup. Iya bener. Mereka regroup sih kalau menurut gue disini. Gak mau ngambil resiko juga BU MAIDI. Bener. Karena kalau bisa main satu-satu gitu bisa aja King Leo. Gak keculik. Oh guys dari King Leo. One on one sekarang. Satu-satu. Severin. Ini bakal terus sih. Oh dari Severin nampak ya. Masih bisa mengantisipasi serangan dari King Leo. Iya bener banget. Tapi memang saving granat dari seorang Severin luar biasa sih. Iya. Dia nge-save granat dan itu sangat-sangat efektif ketika one on one ya kan. Jadi Severin bisa mancing. King Leo keluar dari side B. Dengan granatnya langsung di-hedge out itu. Iya langsung di-hedge out. Gerakan yang cukup bagus dari seorang Severin. Bagus banget. 5-3 sekarang skornya untuk tim RRQ versus BU MAIDI. BU MAIDI masih unggul 2 poin di CT. Tapi kita akan liat disini ketika Cheng Sai. Siap apa yang akan terjadi nantinya di CT. Bisakah RRQ lebih baik dibanding BU MAIDI. Iya. Dengan defensif mereka yang sekarang seperti ini. Karena memang. Gimana ya. Rapi banget sih gue bisa bilang BU MAIDI ini. Iya. Bisa mengantisipasi serangan dari RRQ. Udah bisa mengimbangi ya. Bener bener bener. Mereka. Tadi RRQ coba beberapa kali. Sering banget mereka monoton sih. DJP kadang 2 kali. DJK kadang 2 kali. Atau mereka main kayak ramit secara terus menerus. Dan mungkin bisa dibaca juga situasi dari permainan tadi. Oleh BU MAIDI. Yang kita lihat sekarang ke Cheng Sai. Antara RRQ versus BU MAIDI. Dimana RRQ menjadi CT side sekarang. Dengan formasi pertahanan yang hampir sama lah. Ya hampir sama. Hanya dilepas ya. Bener. Ini hampir sama seperti. Sama tadi kayak BU MAIDI. Cuma kita lihat lagi nih skemanya. Bisa. Lebih bagus gak disini. Tapi Jack kenapa udah kena hit dari granat ya. Dari granat. Baik sekarang pake headshot dari seorang Jack. Dari arah JK tadi ya Severin coba untuk nakal. Masuk sendirian tapi di headshot sama Jack. Kita lihat sekarang 4 melawan 5. Posisi dari BU MAIDI. Apakah regroup lagi. Mereka coba rotasi lagi. Coba exploit dengan cara lain menurut gue. Ini ada Hades. Ini Hades yang sekarang menggunakan BUAL. Oh. Kita lihat lagi disini. Iya. Harus waspada kalau menurut gue. Oh. Karena pasti mereka udah saling tau lah. Pasti pilih mereka juga udah pada tau. Udah ketauan kita. Tadi dia pegang granat. Oh. Dari King Leo nampaknya. Baik banget. Tapi emang gak sadar sih. Iya. Tadi maksud gue juga. Hades juga pasti kaget sih. Ini pasti kaget. Kaget banget pasti. Udah sebenernya udah ketauan. Cuma tiba-tiba dia gak nyangka kalau King Leo itu jalan gitu. Oh. Oke sekarang Moza relang menggunakan SC. Baik sekali. Apakah terkenanya cukup deras disana. Oke sekarang. Oh. Dari Mystic. Baik sekali. Bisa mengimbangi permainan dari Moza tadi di arah RB ya. Oke. Tepat lawan tiga ya. Bener. Bener. Harus berhati-hati disana. Oh Mystic. Dua kill nampaknya. Headshot dari Mystic. Luar biasa sih kalau menurut gue. Oh. 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 Talon masih menyimpan senjata napaknya. C5 yang sangat bagus dari Aramid tadi. Gak diduga-duga pastikan tadi sama Frost. Bener. Kita lihat disini. Ya. Oh. 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 Baik sekali Mystic. Tanti kalian disini. Dari King Leo. Berduet dengan Talon. Berhasil mendapat satu poin untuk NRQ. Hampir tadi bisa diantisipasi oleh Boom ID ya. Ketika berduel dua lawan dua ya. Ketika Mystic berhasil menculik Jake. Namun tidak disangka bahwa ada King Leo di belakang Jake. Yang masih bisa membackup. Akhirnya Mystic harus lewat. Dan juga Talon berhasil juga ngebunuh. Satu pemain yaitu The Climb ya. Kita lihat lagi disini. Dari Severin. Frost. Tadi Frost hampir bisa nge-backstack. Hampir bisa nge-backstack. Kalau dia bisa nge-backstack Talon. Itu kemungkinan poin. Dia bisa poin buat Boom. Fix poin untuk Boom. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Sayang banget ya Severin. Itu udah. Oh my God. Motongnya udah bagus banget. Iya. Cuma reflect dari seorang Talon ya. Lagi-lagi kita lihat reflect dari seorang Talon. Langsung banting ke bawah mouse-nya. Terkena handset. Nampaknya separate. Sekarang kita ada tempat melawan. Lima disini. Posisi bertahan yang bisa dibilang setengah. Mendalung setengah keluar juga. Dari area Q disini. Oh nampaknya disana. The Climb berhasil menculik satu pemain yaitu King Leo. Bener. Terculik dari side B-nya di triple box tadi. Karena The Climb lihat pergerakan mereka kan. Lihat pergerakan ada orang di side. Dan dia menggunakan pindah yang akhirannya cukup akurat. Oh, oh. Hampir aja. Tapi memang bahaya sih. Tadi berdiri di CC ya di JP tadi. Iya, di tong gitu. Iya. Bisa terculik sih karena. Apalagi kalau misalkan tadi Jack bisa ngenain The Climb. Udah posisi enak untuk RMQ. Untuk dapet poin lagi. Fire in the hole. Fire in the hole. Kita lihat lagi mereka. Coba lagi mau mau spam disini. Kenapa kayak. Oh harus mundur aja. Oh. Lihat situasi. Tapi kita lihat sekarang di sisi lain. Baik banget dari Moza berhasil membangun kill. Dan disana Frost harus tewas dari Fire. Gue melompat sekarang. Dan. Baik sekali nampaknya dari Fire. Dan tutup lagi. Dia nge-firing ke JP. Fire. Terus nge-headshot. Triple kill. Bagus banget ya flaring dari Fire. Dia flaring di arah JP dapet headshot. Dan dia langsung ke arah tangga bawah. Iya. Dia bisa ngelakuin kill. Luar biasa triple kill dari seorang Fire. Rica banget ya. Bener. Dan kita lihat sekarang. Nampaknya tidak tersadar. Baik banget lagi-lagi. Dari seorang Fire ya. Nampaknya tidak diketahui posisinya. Dari Seferin tadi. Iya. Yang tidak di duga-duga. Bener. Tiba-tiba ada di JP dia. Langsung dikagetin aja tadi sama Fire. Bener. Fire in the hole. Kita lihat lagi sekarang. Fire in the hole. Oh. Tapi dibalas oleh decline. Berhasil lagi ya decline. Berhasil nyulik Fire tadi. Wow. Decline kayaknya udah tau juga sih. Udah di keker sama Jack. Dia gak bakal berani juga untuk ngajakin duel jauh kayak gitu. Apalagi dia pindah lawan AWP. Ya sekarang dua tempat. Lawan empat sekarang. Posisinya orangnya masih sama empat. Coba lagi kayaknya regrouping dari anak-anak Boom ya. Untuk nyari celah. Agar masuk. Oh. Kayak banget. Miss dua kali nampaknya. Dua kali. Oh. Nyaris tadi. Oh. Tapi dibalas oleh decline. Baik sekali pergerakan. Namun dibalas lagi oleh King Leo. Sisa dua melawan tiga. Aduh udah bagus sih. Kombinasi dari Boom tadi udah bagus banget masuk kayaknya. Dan sekarang nampaknya B nya juga udah mulai masuk. Di sana ada Frost ya. Ini udah pinter banget. Dia ngebiarin satu orang tewas. Tapi dia bisa ngewasain set. Dan ini. Mungkin kesempatan mereka pun terdapat poin sih disini. Tapi masih ada Moza. Masih ada Taylor. Masih ada King Leo. Harus diwaspali. Oh Moza. Baik sekali nampaknya. Dari ARRP. Berhasil dia melawan kill terhadap decline. Kita disini Frost sendirian. Tiga melawan satu. Ya udah sulit sih ini. Iya. Oh tidak terdengar ya supporter-supporter dari ARRP. Sudah terdengar. Dari ARRP. Oh. Oh. Dari Moza. Lagi-lagi Moza disini. Sudah 6-5 sekarang skor ya. Makanya ini. Bahaya banget sih. Karena ini. Ini bisa aja kambek kan. Makanya yang tadi gua bilang. Ini bisa aja kambek dari seorang ARRP. Dimana CT nya dia. Bisa lebih bagus lagi. Karena kalau menurut gua ini. Kayak CT side banget sih. Tapi Talon udah tewas. Dengan Granat. Kayak dari Severin ya. Tadi. Pam dari Severin. Kemudian disini anak Boom. Udah bermain cepat. Udah ada tiga orang tuh. Udah ada tiga orang. Dan Jake nampaknya berhadapan disana. Sedang berduel nampaknya Jake. Oh ada mid. Sedang duel. Ada fight di aram mid. Oh. Kita tutup lagi disini. Baik banget api dari Moza. Namun sayang dua orang tewas. Double kill dari Frost. Baik banget dari Frost. Tapi dibalut sama Moza rela. Yap. Masih ada Moza. Tinggal Moza nungguin aja. Oh. 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 Baik banget dari Moza. Dua. Dua melawan dua sekarang. Hit tiada henti tadi dari Moza ya. Iya. Gak ada yang miss tembakannya. Bener bener bener. Bagus banget. Kayak ke stun gitu sih. Kayak ke stun blurunya Moza. Caring kita lihat lagi disini. Tapi ada orang backstab. Harus bisa fighting sih orang belakangnya si Fire. Harus bisa nyulik satu pemain lagi sih. Oke. Gini. Oh. Baik banget. Dan sisa satu disini. Hades. Oh. Dari Moza. Sayang sekali tadi decline. Iya. Sayang banget. Bomb locking yang bagus dari Moza. Tadi gue akuin. Pak. Dia ngelempar bomb biasa dari Moza. Dan bisa ngelock decline. Dimana decline juga terkecoh tadi. Iya. Dia pikir decline. Sehabis ngelempar bomb di arah jendela. Ya kan. Oh. Setengah darah nampaknya dari decline. Oh. Sayang banget tadi. Iya. Sempatan yang bagus nampaknya dari bomb tadi. Harus sia-sia. Karena ada Moza tadi yang cukup bagus bermain. Ketika dia melempar gerana. Sayang banget. Sayang banget ya tadi. Kita lihat lagi disini. Jake. Memang nampaknya udah empat poin yang dipegang dari RRQ. Menjadikan. Mereka agak sedikit lebih berani untuk maju ya disini. Iya. Jadi harus waspada sih kalau menurut gue. Oke kita lihat lagi. Dari boom. Nampaknya mencoba mencari skema disini. Untuk mendapatkan poin ya. Iya benar. Padahal dari tadi tuh mereka udah bagus buat main A nya loh. Iya. Mereka udah sering banget dapat A nya. Tapi sayang. Iya kan. Tapi sayang banget. Kadang memang gimana ya. Di akhir-akhir itu emang agak sulit sih. Oke kita lihat lagi disini dari boom. Coba lagi nampaknya untuk mengeksploitasi. Frost. Ya clearing dulu. Dilihatin dulu. Clear. Area seperti biasa. Tapi nampaknya disana ada Jake yang udah kena hit parah banget sih. Fire in the hole. Ini kita lihat disini. Oh. 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 Terlihat nampaknya bergerakan dari fire tadi. Harus mundur aja sih kalau menurut gua. Di dekoi terus ya midnya dari tadi. Di dekoi terus. Baik banget dari fire dan nampaknya disana. Sisa Frost. Fire double kill. Dan tersisa Frost sendirian. Oh. Tampaknya disini fans RRQ, udah mulai menunjukkan ya, kita disini dari perangkan Baik Batros, 1 melawan 3 disini, tapi kita lihat basuh dari C, skornya adalah 85 berarti, dimenangkan oleh RRQ disini, luar biasa sekali di 8 besar, mereka masih bisa lanjut ke 4 besar dan sayang sekali untuk Boom ID disini. Nampaknya harus menerima kekalahan, tapi emang good game sih menurut gue.